Kerajaan Ternateh dan Tidore Abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyeberkan Islam ke Meluku. Ada empat kerajaan Islam di Meluku yang disebut Meluku Kirha, Meluku Kiraja, Empat Raja. Kesultanan Ternateh, Sultan Ternal Abidin, dan Kesultanan Tidore, Sultan Mansur. Kesultanan Bacang, Sultan Kecil Bukur, dan Kesultanan Jelolo, Sultan Sarajati. Kerajaan Ternateh dan Tidore yang terletak di sebelah puluhan merah, Meluku Utara. Wilayah Meluku bagian timur dan pantai-mantai Irian Papua dikosok oleh Kesultanan Tidore. Sebagian besar, wilayah Meluku Gunantalo Banggai di Sulawesi sampai ke Forest dan Diminen dikosok oleh Kerajaan Sultan Tidore. Dari persaingan antara Kerajaan Ternateh dan Tidore menerbakan dua persultanan dagang. Uli lima persekutan sembilan bersaudara dipimpin oleh Ternateh meliputi bacaan seram obi. Uli siwa persekutan sembilan bersaudara dipimpin oleh Tidoreh meliputi halmahera Jelolo. Perkerajaan-kerajaan Issam lainnya yang bergembang adalah Kesultanan Palemang yang didirikan oleh Kigedeng Suro. Ketika bangsa Potokin masuk, Potokin langsung memihak Ternateh dikarenakan Potokin mengira Ternateh lebih kuat. Begitu pula bangsa Sepanyol memihak Tidoreh akarnya menerjadilah peperangan antara dua bangsa. Kemudian Paus turun tangan dan menciptakan perjanjian Saragossa. Dalam perjanjian, maksa Sepanyol harus menegak ke Meluku dan pindah ke Filipina sedangkan Portokin tetap berada di Meluku. Untuk dapat memperkenalkan dirukannya, Portokin mendirikan sebuah benteng yang diberi nama Benteng Santo Paulo. Namun, tindakan Portokin semakin lama dibenci oleh rakyat dan para pejabat. Karena itu, Sultan Hayron secara terang-terangan menentang politik monopoli dari bangsa. Kemudian Sultan Baabullah bangkit menentang Portokin tahun 1575 Masehi, Portokin dapat dikelahkan dan menegak ke Benteng. Kehidupan ekonomi Tanah di Kepulauan Meluku itu sangat subur dan diriputi hutan rimba yang banyak memberikan hasil diantaranya cengkeh. Kehidupan sosial kedatangan bangsa Portokin di Kepulauan Meluku bertujuan untuk menjalin perdagangan dan mendapatkan empah-empah. Bangsa Portokin juga ingin mengembangkan agama Katolik. Setelah masuknya kompeni Belanda di Meluku, semua orang yang sudah memeluk agama Katolik harus berganti agama menjadi protesan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial.